Kisah Nabi Ibrahim AS yang mencari keberadaan Tuhan Nabi Ibrahim adalah putra dari Azhar. Ia dilahirkan di wilayah kerajaan Babilona yang saat itu diperintah oleh raja bernama Namrud. Namrud adalah raja yang sangat sombong. Raja Namrud juga dikenali sangat kejam kepada siapa saja yang berani menentang kekuasaan dan perintahnya. Pada suatu malam, Namrud bermimpi melihat seorang anak laki-laki yang memasuki kamarnya dan mengambil mahkotanya. Kesokan harinya, ia memanggil peramal yang sangat terkenal untuk mengartikan mimpinya tersebut. Peramal itu mengartikan bahwa anak yang hadir di dalam mimpinya tersebut kelak suatu saat akan meruntuhkan kerajaannya. Namrud pun marah mendengar hal itu dan memerintahkan prajuritnya agar membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan. Azhar yang istrinya saat itu sedang mengandung begitu khawatir akan keselamatan bayinya. Ia khawatir bahwa bayi yang ada di dalam perut istrinya tersebut adalah seorang bayi laki-laki yang selama ini ia dambahkan. Dan untuk menyelamatkannya, Azhar mengajak istrinya bersembunyi di dalam sebuah gua yang jauh dari keramaian. Terima kasih telah menonton!